Intro Mengapa Yesus bisa dilahirkan? Yesus tidak berdosa. Kan semua manusia berdosa ya. Semua manusia berdosa, tapi Yesus lahirnya tidak berdosa. Itu penting sekali. Kalau Yesus berdosa, dia gagal jadi juru selamat. Dunia tidak punya juru selamat lagi. Karena itu Yesus harus tidak berdosa, harus suci sempurna. Masalahnya mengapa Yesus bisa suci sempurna? Kalau dia tetap lahir dari Maria, yang notabene orang berdosa. Kalau Bapak bicara begitu sama orang Katolik, orang Katolik pasti menolak. Karena menurut orang Katolik, Maria juga suci. Suci sempurna, bahkan Maria tidak mempunyai kemungkinan berdosa. Maria tidak punya dosa asal. Itu menurut orang Roma Katolik dalam doktrin yang namanya Immaculata Conception. Atau Maria Immaculata. Nah, karena apa? Mengapa mereka bilang Maria harus suci? Karena Maria harus melahirkan Yesus yang suci. Yesus yang suci, kesucian Yesus itu diterima dari Maria. Kalau Maria-nya berdosa, bagaimana bisa melahirkan Yesus yang suci? Maka, supaya Yesus suci, Maria-nya harus suci. Kalau begitu saya bertanya. Kalau begitu, bagaimana supaya Maria suci? Berarti bapak dan mamanya harus suci, kan? Bagaimana bapaknya Maria harus suci? Bisa suci. Kalau begitu, kakek neneknya Maria harus suci. Bagaimana kakek nenek Maria harus suci? Maka kakek dari bapaknya dan mamanya Maria harus suci. Lama-lama ke atas, Adam dan Hawa suci. Tidak. Kesucian Yesus tidak diterima dari Maria. Menurut saya, Maria tetap orang berdosa. Satu-satunya manusia yang dikecualikan dari dosa itu hanya Yesus. Maria di dalam lagu nyanyian pujian Maria, Lukas pasal 1 ayat 35, dia bilang, Aku mengucap syukur kepada Allah, Juru Selamatku. Jiwaku memuliakan Allah, Juru Selamatku. Kalau Maria tidak berdosa, lalu ngapain dia panggil anak Juru Selamat? Juru Selamat dalam apa? Karena itu Maria tetap orang berdosa. Tapi ketaatan Maria, kita harus hormat Maria. Ketaatan Maria membuat dia dipilih oleh Tuhan untuk kasih karunia. Dia dipilih Tuhan untuk melahirkan Juru Selamat. Kalau begitu, bagaimana supaya Yesus tidak berdosa padahal dia lahir dari orang berdosa? Ada dua faktor. Pertama, dia tidak boleh lahir dari hasil kawin laki dan perempuan. Karena pembuahan itu menurunkan dosa asal. Itulah sebabnya Yesus harus lahir dari perawan. Tapi masalahnya Maria masih berdosa. Ya, disitulah kita bisa melihat peran roh kudus. Dimana dalam pengakuan iman rasuli, dia bilang dikandung dari roh kudus. Dia disucikan, maka bayi janin Yesus di dalam kandungan itu disucikan oleh roh kudus. Sehingga Yesus yang lahir itu disebut yang kudus dari Allah. Lukas 1 ayat yang ke-35. Jadi mengapa Yesus bisa suci? Karena lahir dari perawan kedua disucikan oleh roh kudus. Ya.